Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ceritanya memetik buah cirmai Kayak gini teman-teman Sudara no Bagus Buahnya kayak gini setelah dipetik Tapi rasanya Asam banget teman-teman Tapi Ada yang Yang aneh ya disini Kenapa kau bilang aneh Nanti setelah dipadukan dengan buah lain Kalau kita makan Cirmai yang asam ini bisa jadi manis Teman-teman Sebentar ya saya tunjukin Buah yang satu lagi Namanya Buah ajaib Ini pohon Buah ajaib Ini masih berbunga teman-teman Nanti buahnya seperti apa Saya kasih tahu Kayak gini teman-teman Ini kalau kita makan buah ini Luahnya kayak asam gitu Tapi kalau di Kita hisap-hisap Agak lama sedikit Jadinya jadi manis Manis kayak Kayak Misap gula gitu Teman-teman Nah ini Yang merah ini Namanya buah ajaib Yang satu lagi ini Buah cirmai Nah kalau saya sendiri Biasanya kalau terus makan Makan buah cirmai ini Rasanya asam banget Gak tahan gitu Tapi kalau kita Terlebih dahulu makan buah ajaib ini Yang merah ini Kita hisap-hisap Agak lama Makin lama dihisap itu Bijinya itu terasa manis Nah jadi Setelah Misap biji Buah ajaib ini Terus kalau kita Kalau saya makan Buah cirmai yang Yang ranung ini Cirmai yang asam itu Jadi manis teman-teman Seumur-umur Baru sekarang ini Saya merasakan Apa Buah ajaib Terus Rasa cirmainya Juga ikut ajaib Gitu loh Baru kali ini Seumur-umur Oke Barangkali di tempat kalian Ada Buah ajaib Seperti ini Boleh mencoba ya teman-teman Ambil dulu Buah ajaib ini Baru Ambil Buah cirmai Coba rasakan Makan dulu Buah ajaib ini Disiap-disap dulu Nah nanti setelah itu Baru makan Buah cirmai Memang benar teman-teman Yang awalnya Saya gak percaya Jadi gak percaya Jadi percaya gitu loh Kalau ini Benar-benar Buah ajaib Selamat mencoba Teman-teman Itu saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax